Ketika kita pergi ke bagian Youtube Studio, lalu kita pergi ke bagian monetize, maka kita akan melihat berbagai banyak menu yang ditawarkan oleh pihak Youtube yang dimana agar kita itu menjadi seorang partner Youtube ataupun seorang Youtuber ya Pasti kita akan melihat berbagai banyak tawaran yaitu banyak cara untuk memperoleh penghasilan Nah jadi kali ini saya akan membahas beberapa menu yang ada di bagian monetize Youtube Studio Terus aja simak videonya Intro dulu ya kan Oke kembali lagi di Ageng Daily, dimana ini saya akan membahas yaitu update Youtube tentang monetize di tahun 2023 yang dimana banyak sekali update yang diberikan oleh pihak Youtube Jadi kita sebagai seorang Youtuber akan mendapatkan beberapa tawaran yang sangat menarik sekali Jadi saya ada di bagian Youtube Studio yang dimana saya pergi ke bagian tab monetize ataupun penghasilan ya Yang dimana dulunya tampilannya tidak seperti ini, yang dimana sudah update tampilan terbarunya yaitu seperti ini Jadi dan ada beberapa perubahan yang sangat banyak sekali dan beberapa fitur yang sudah ditambahkan oleh pihak Youtube Nah salah satunya seperti ini yang kita mulai dari atas aja Kita baca yaitu bacaan jadilah partner, jadi tawaran menjadi seorang Youtuber ya Dan disini ada lagi ya tulisan yaitu banyak cara untuk memperoleh penghasilan Yaitu tawaran agar kita tuh bisa mendapatkan penghasilan itu caranya banyak sekali Yaitu yang pertama adanya iklan halaman tonton Kalau kalian tidak tahu iklan halaman tonton adalah iklan yang dimana ditampilkan oleh pihak Youtube ketika kalian menonton video Youtube Jadi iklannya seperti ini ya, kalian bisa melihatnya Jadi ada iklan video yang dapat dilewati dan iklan video yang tidak dapat dilewati Iklan damper dan iklan overlay Jadi kalau kalian ingin memulai fitur ini kalian hanya perlu untuk mendapatkan fitur monetize aja Maka kalian sudah mendapat fitur iklan halaman tonton Ini sudah biasa ya, pasti kalian sudah tahu Selanjutnya kita akan beralih ke fitur langganan Yang biasanya digunakan oleh Youtuber besar Yaitu ketika kalian melihat adanya tombol gabung Maka ketika kalian tekan akan banyak pilihan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh seorang kreator itu Jadi kalian bisa meng-custom semua kalian ketika kalian mendapatkan fitur itu Dan ketika ada yang gabung maka kalian akan mendapatkan penghasilan itu dari gabung tersebut Ataupun fitur langganan Yang bisa kalian tekan kita akan melihat penghasilannya yaitu Anda akan memperoleh 70% dari pendapatan bersih Jadi banyak sekali pendapatan kalian ketika kalian mengaktifkan fitur langganan ya Dan kita akan berli ke bagian shopping yang dimana ini fitur baru juga Yang dimana ini belum jarang sekali kita gunakan Di sini kita bisa menaruh sebuah brand ataupun produk kita ketika kita jualan di Youtube ya Jadi misal saya membuat sebuah kaos ataupun jaket ataupun sebuah alat Jadi kita bisa taruh di bagian shopping di Youtube Dan ini pendapatannya bisa kalian dapatkan langsung bersih sesuai dengan keinginan kalian ketika menjual produknya ya Oke kita akan lanjut ke bagian iklan fat short Yang dimana akan muncul ketika kalian melihat video shortnya Jadi kalau kalian melihat video short zaman sekarang Nantinya akan muncul iklan di sela-sela video short kalian Kalau kalian tekan di bagian sini Maka dia akan tampil di bagian sini Jadi ini video short Ini video short Ini ada iklan Jadi kalau kalian scroll lagi akan muncul iklan Jadi di bagian itu kalian akan mendapatkan penghasilan Sebesar 45% Kalau saya baca Nah ini Menerapkan pembagian keuntungan Kreator yang melakukan monotest akan memperoleh 45% Jadi kalian mendapatkan 45% dari penghasilan iklan Dan di bawahnya lagi ada supers ataupun super tank Yang dimana kalian bisa dapatkan ketika kalian sudah mengaktifkan fitur monotest Dan kalian sudah menyetujui persyaratan yang terbaru dari kontrak terbaru Buat kalian yang sudah monotest Kalau yang belum monotest mungkin nanti kalian akan otomatis ya Jadi kalian akan bisa mendapatkan super tank Yang dimana ini banyak sekali loh pendapatannya Kalau kalian lihat di bagian sini Kalau kalian lihat di youtube saya Kalian bisa memberikan uang sebesar paling kecil 10 ribu Dan sampai 4 juta 5 juta ya Jadi itu banyak sekali Jadi kalian bisa tekan misalnya Pertengahan 250 Tinggal tekan aja maka dia akan langsung memberikan pendapatan Sesuai dengan yang kalian berikan Dan ini melalui kartu ATM ataupun kartu debit BCA Ataupun sebagainya ya Dan kita akan beralih ke bagian alat dan dukungan kreator Yang dimana ini bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah monotest ya Dan ini dukungan email dan chat Yang dimana ini biasanya saya gunakan ketika saya ingin meminta bantuan kepada google Dan agar kita tuh bisa bertanya-tanya langsung kepada pihak mereka Dan selanjutnya kita akan beralih ke bagian penggalan dana peduli Yang dimana ini bisa kalian gunakan ketika kalian Misalnya ada seorang yang kalian ingin bantu Ataupun ada bencana Ataupun ada kecelakaan Lalu kalian ingin memberikan sebuah donasi Ataupun sebuah penggalan dana peduli Yang dimana bisa kalian berikan kepada korban tersebut Ataupun orang yang terkena bencana ya Jadi kalian tekan aja seperti ini Maka kalian akan bisa melihat seperti ini Dan disini ada syaratnya juga ya Kalian harus memenuhi minimal 10.000 subscriber Dan disini contohnya bagaimana Cara menggunakan penggalan dana peduli Yang dimana kalian bisa mendapatkan ketika kalian sudah 10.000 subscriber Yang dimana di bagian channel saya yang kreatif ag Sudah bisa menggunakan fitur penggalan dana peduli Dan kalau kalian ingin menggunakannya Kalian mengupload video yang dimana misalnya Bagian yang kalian ingin berikan donasi Misalnya korbannya kalian video Ataupun bagaimana Lalu kalian upload Dan di bagian upload Maka kalian akan melihat adanya tombol Yang bisa kalian aktifkan Yaitu penggalan dana peduli Dan kalian bisa tekan Maka otomatis dia akan memunculkan tombol Untuk menggalan dana peduli ya Dan selanjutnya ke bagian copyright make tool Yang dimana ini bisa kalian dapatkan Yang dimana agar video kalian itu aman Dari para re-upload Jadi video kalian itu aman Kalau di re-upload sama orang Maka kalian akan bisa melihat Oh video kalian itu diambil sama seorang Jadi kalian itu bisa memberikan copyright kepada orang tersebut Ini berguna banget buat kalian Agar kalian tidak terkena re-upload ya Jadi aman banget Nah selanjutnya ke bagian bawah Yang dimana bagaimana cara bergabung Ini adalah syarat monetize yang di tahun 2023 Jadi kalian untuk mendapatkan monetize Harus 1000 subscriber Dan di salah satu bagian bawahnya Kalian harus menempuh salah satu ya Disini 4000 jam tayang Atau 10 juta viewers video short public Jadi kalian harus bisa mendapatkan salah satu dari ini Jadi yang utama adalah 1000 subscriber Jadi kalian harus mendapatkan 1000 subscriber Dan di bawahnya lagi ada 4000 jam tayang Dalam waktu 1 tahun terakhir Dan untuk video short adalah 10 juta viewers short Dalam waktu 90 terakhir Ataupun 3 bulan Jadi kalau kalian lebih dari 3 bulan Nantinya akan dihitung lagi oleh pihak youtube Ataupun jika lebih dari 4000 jam tayang Nanti akan diatur lagi oleh sistem youtube nya Jadi kalian tenang aja Intinya kalian berusaha aja Untuk mendapatkan program partner youtube Ataupun bergabung untuk monetize Dan di bawahnya lagi disini ada syarat kedua Yaitu verifikasi 2 langkah Yang dimana bisa kalian aktifkan Dan nantinya kalau kalian mau masuk ke bagian akun youtube Itu makin aman Jadi kalau kalian lagi dihack Ataupun bagaimana nanti email kalian akan otomatis Meminta verifikasi ya 2 langkah Dan di bagian sekarang nanya lagi adalah Patuhi pedoman komunitas Yang dimana ini penting buat kalian Karena kalian tidak bisa Asal-asalan untuk mengupload video youtube ya Kalau kalian tidak tahu apa itu Pedoman komunitas Kalian bisa tekan tanda seru ini Yang dimana kalian bisa tekan pelajari lebih lanjut Apa saja sih video yang dilanggar oleh pihak youtube ya Dan di bagian ketiga yaitu Lulus peninjauan channel Yang dimana nantinya akan dilihat langsung oleh perusahaan youtube Apakah channel youtube kalian itu memenuhi syarat apa tidak Nah jadi banyak sekali menu-menu yang ditimpulkan oleh youtube Dan beberapa syarat yang terbaru Di tahun 2003 oleh pihak youtube Yang dimana kalian harus mengumpulkan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Kalau dulu Kalau sekarang ada tambahan Yaitu 10 juta viewer shot Yang dimana kalian harus kumpulkan Yaitu dalam waktu 3 bulan Ataupun 90 hari terakhir Nah jadi itu dia pengumuman dari saya Yaitu update youtube tentang monotest di tahun 2023 Sekian dari Agendaili Dan sampai berjumpa kembali Dan jangan lupa subscribe ya